Minaburus, halang, kopi untuk kita hadirkan harga di Soekorogo. Setelah sakit, setelah sakit. Di tengah harga beras melejit, pengantin desa Grogol, Kecamatan Sawu, Kabupaten Ponorogo, permahar beras sebanyak 50 kg. Adalah Irwan Sakip, berumur 29 tahun warga desa Bangun Rejo, Kecamatan Soekorjo, Kabupaten Ponorogo, yang meminang Ikrami Zakiyah berumur 26 tahun, warga desa Grogol, Kecamatan Sawu, Kabupaten Ponorogo. Istimewanya lagi, pernikahan yang berlangsung pada tanggal kabisat Kamis 29 Februari 2024, pantauan di lokasi pernikahan ini berlangsung hikmat. Pernikahan tersebut berlangsung dimusyala keluarga pengantin perempuan. Setelah akan nikah, dimusyala hanya pengantin pria Irwan Sakip bersama keluarga, pun ada orang tua pengantin perempuan, Bambang Margono. Juga ada dua saksi pernikahan ini, yakni penghulu dari kantor urusan agama atau KU Asawu, bernama Meki Hasan Tahrudin, memimpin pernikahan ini. Saat akan nikah, mereka menggunakan bahasa Arab. Pengantin pria Irwan Sakip menjelaskan bahwa beras yang dijadikan mahar ada puluhan kilogram. Karena ini harga beras lagi menonjak dan harganya itu tinggi, maka dari itu kami berinisiatif menggunakan mahar beras. Dan dari pihak perempuan pun menuju, mengetujui apa yang saya berikan. Ini berapa kilo, Mas? 50 kilo. 50 kilo, ya. Selain beras apa aja, Mas? Selain beras ada sembako dari Memang dan Semangat Tahrudin. Alas alam. Itu berasnya beli atau punya sawah sendiri? Tanam sendiri. Tanam sendiri, ya. Kecamatan Saung melenggarakan pernikahan yang maharnya itu dengan menggunakan beras, sembako, beras 50 kilogram. Ini karena memang hari-hari ini kan beras sedang melejit harganya, juga lumayan sulit didapat. Mungkin karena ini ya, apa, belum panen juga, terus kemudian mendekati Roma Anton, sehingga beras naik, bahan-bahan pokok yang lainnya juga naik, sehingga mahar beras ini menjadi sesuatu yang, kira-kira menjadi catatan dalam mereka sesuatu yang sangat penting, sehingga bisa diketahui semua orang, seperti itu. Ini memang diperbolehkan ya? Kalau dalam Islam, itu sangat boleh ya, apalagi beras itu kan sesuatu yang sangat bermanfaat, jumlahnya juga 50 kilogram. Dulu itu dalam sejarahnya, bahkan cincin dari besi saja, ini bukan perak, apalagi emas loh ya, dari besi saja, itu saja diperkenankan. Apalagi kalau beras yang 50 kilogram, tentu sangat bermanfaat. Ini pertama kali, pertama kali disengarkan seperti di Ponorogo. Karena memang ini, hari ini kan memang sulit, agak lumayan sulit, juga mau beli beras itu juga antri, dan sulit lah pokoknya seperti itu. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.